Halo semuanya, buat teman-teman yang remote STB TV digitalnya rusak dan mau ganti remote STB saran saya ganti aja remote-nya pakai remote multi seperti ini. Di sini saya ada dua ya, remote wall 28 dan remote CRC1155. Ini keduanya sama, cuma beda merek dan beda kemasan aja. Tapi di video kali ini yang mau saya tes ini remote wall 28. Remote Ginius, TV dan DPB T2. Nah, remote-nya seperti ini ya. Remote ini ada dua tombol power, yang hijau ini untuk STB dan yang merah ini untuk TV. Jadi bisa copy remote TV. Nantinya teman-teman jadi praktis ya, cukup pakai satu remote ini aja untuk TV dan STB. Jadinya nggak ribet pakai dua remote. Nah, remote ini sudah saya tes di beberapa STB seperti ini. Ini lubi 01, terus ada sub, ada metric burger, terus ada call start sonic yang baru dan yang lama, metric apple merah, penus cabai rawit H5, sama penus cabai rawit mini yang chipset Ali dan chipset M-Star ya, kalau nggak salah. Terus ada juga metric apple kuning. Ini sudah saya tes semuanya. Untuk remote yang bentuknya seperti ini, ini ada yang langsung bisa digunakan tanpa harus dipiring dulu atau disetting dulu, ada juga yang harus dipiring dulu ya. Nah, kebanyakan remote STB itu bentuknya seperti ini. Nah, yang bentuknya seperti ini, biasanya bisa disilang ya. Misalnya, yang ini remote lubi, tapi bisa dipakai di remote, untuk remote STB Gold Master. Nah, ini bentuknya hampir sama dengan remote multi yang saya pakai ini, yang mau saya tes. Bedanya di tombolnya ya, tombol powernya ada dua. Kalau yang ini kan tombolnya satu, jadi kita masih pakai dua remote. Kalau dua, kalau sudah pakai remote multi, cukup satu remote saja. Nah, di video kali ini saya mau tesnya untuk STB yang bentuk remote-nya sedikit berbeda ya. Nah, seperti ini, ini remote STB Tuftware BN5. Jadi, ini bisa atau nggak nih. Untuk STB Tuftware BN5 yang remote-nya sedikit berbeda. Oke, langsung saja kita praktekan ya. Nah, untuk Piring-nya, sudah saya bilang tadi, ini tekan dan tahan tombol hijau ya, seperti ini. Nah, seperti ini, tombol hijau. Nah, ini, connect ya ke sini tuh. Walaupun ditutup ya, connect. Nah, dia off. Nah, dia off terus. Sekarang saya tes untuk menyalakan. Oke, ini nyala ya. Jadi, ini ada dua ya. Maksudnya, kalau misalnya kita tekan dan tahan, dia harus muncul volume plus. Dan volume plus juga harus nambah seperti ini ya. Ininya, angkanya. Kalau cuma angkanya doang muncul, tapi diem, pas ditekan tombol hijau itu diem, angka volume-nya itu belum bisa. Nah, ini saya langsung bisa ya. Maksudnya, langsung bisa itu. Pas ditekan, dia langsung off STB-nya. Ini langsung bisa digunakan. Nah, seperti ini. Jadi, ada dua macem ya. Untuk firing-nya. Yaitu, pas ditekan ini power off, atau pas ditekan ini, seperti ini ya. Ini saya tutupin lagi coba. Tadi langsung connect. Saya tutupin. Nah, nanti munculnya volume plus. Dan volume plus-nya harus bertambah angkanya seperti ini. Nah, sekarang saya tes untuk tombol-tombol lain ya. Di sini ada tombol, volume-nya ada dua ya. Di sini juga, di sini juga di atas. Nah, ini bisa ya. Yang di atas ini bisa. Tuh. Nah, bisa. Terus yang ini, apa ini? Ini sepertinya channel plus ya. Coba channel plus. Nah, ini bisa juga. Yang atas. Tuh, bisa. Terus tombol info-nya. Nah, tombol info bisa juga ya. Nah, keluar dia. Nah, ini tombol info. Oke, selanjutnya untuk tombol-tombol ini EPG ya. EPG. Nah, untuk EPG ini sepertinya malah masuk ke menu. Coba saya exit dulu. tombol menu masuknya ke EPG. Kalau yang ini terbalik ya. Tombol menu masuknya ke EPG. Ini EPG. Tombol EPG masuknya ke menu. Nih, saya tekan tombol EPG. Oke. Nah. tapi intinya ini sudah bisa digunakan ya. Coba saya tes lagi untuk tombol. Ini saya exit dulu. Untuk tombol 1, 2, 3-nya. Oke. Satu. Satu. Terus tombol 2, 3. Ini bisa ya. Oke. Intinya ini, walaupun beda bentuk STB-nya atau beda bentuk remote-nya, ini bisa digunakan. Jadi, nggak yang bentuknya seperti ini aja. Walaupun beda bentuk SA, bentuk remote-nya, dia bisa digunakan ya. Contohnya untuk Tupper BN5. Dan ini, termasuk cepat ya. Begitu di tekan tombol hijau, dia langsung off. Power-nya. Jadi, ada dua ya. Off atau volume plus. Oke. Sudah bisa digunakan ini remote-nya untuk Tupper BN5. Jadi, buat teman-teman yang remote STB-nya rusak atau mau lebih praktis, cukup pakai satu remote aja. Untuk TV dan STB, saran saya pakai remote seperti ini. Gol 28 atau CRC 1155. Ini keduanya sama. Cuma beda kemasan aja. Untuk firing lebih praktis. Pakai cara otomatis ya. Kalau misalnya pakai cara manual itu ribet. Karena kode-kodenya terlalu banyak. Eh, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini mudah-mudahan ini bermanfaat ya informasinya buat teman-teman yang lagi nyari remote untuk STB. Jadi, biar lebih praktis cukup pakai satu remote aja pakai remote multi seperti ini. nah, untuk link pembelian nanti saya cantumkan di deskripsi video. Sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya. Sampai jumpa di video saya. Sampai jumpa di video saya.